Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar kalian semuanya Mudah-mudahan kalian pada sehat ya amin Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin Dan kali ini kita akan kembali mengupdate Pencapaian terkini pembangunan Stadion Tugu Jakarta Utara Stadion Tugu ini berlamat di Jalan Pegangsaan 2 Nomor 9 Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara Seperti kita ketahui teman-teman Stadion Tugu ini merupakan fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta Yang berdiri sejak tahun 1987 Dan stadion ini mempunyai luas kurang lebih 35 meter persegi Dengan kapasitas sebelum direvitalisasi yaitu 2000 penonton Harapannya Stadion ini bisa selesai di bulan November tahun 2023 Teman-teman dengan pembiayaan kurang lebih 181 miliar Dengan beberapa tahap teman-teman Ada dua tahap Tahap pertama akan menghabiskan sekitar 80 miliar Dan tahap keduanya pastinya di 101 miliar Revitalisasi Stadion Tugu ini merupakan permohonan dari Persitara Sebagai salah satu klub besar di Jakarta ya teman-teman Persitara ini mengajukan permohonan di ujung jabatan gubernur sebelumnya Pak Anis Rashid Baswedan Dan Alhamdulillah langsung dioprofol ya Disetujuin Sehingga pembangunannya hingga saat ini terus berjalan Dan nantinya di sisi selatan Sekarang ini posisi kita ada di sisi selatan Nantinya ada sekitar 400 peks di sisi selatan ini Yang akan dibangun ya Dan nanti total ini akan ada 4.000 penonton Dan saat ini kalau kita lihat Untuk di sisi tribun selatannya Terus dilakukan penyempurnaan Dan sepertinya ini tempat duduknya single seat ya Seperti Stadion Jis Dan yes kalau kita lihat Untuk di sisi Mana ini timur ya kalau nggak salah Di sisi timur ini sepertinya Untuk pembatas paling belakang itu sudah ada ya Dan sepertinya mentok sampai di situ Dan di sisi timur ini Nantinya akan ada sekitar 700 peks Dan saat ini kalau kita lihat Progresnya sangat baik Dan gut railnya juga sudah mulai terpasang ya Di sisi kanan atas Dan ini sepertinya Lapangannya sangat dekat Dengan lapangan Dan ini Standar FIFA ya Dan tidak akan menggunakan running track Sehingga penonton dan Para idolanya Yang bermain Di tempat ini Pastinya akan lebih dekat Dan tentunya Diharapkan Ataupun diminta Untuk supporter Ataupun siapapun Yang datang ke Stadion Ini Bisa lebih Beradab Bisa lebih modern Pastinya ya Jangan sampai Karena Saking dekatnya Terus Salah satu Tim yang kalian bela itu Kurang beruntung Ataupun kalah Maka botol yang melayang Di Lapangannya Karena saking dekatnya ini Sehingga mudah Botol masuk ke tengah lapangan Jangan seperti itu ya Teman-teman Kita harus modern Kita harus maju Sehingga Persepak bolaan Pastinya bisa lebih baik Ke depannya Dan di Bawah ini Kita lihat Para pekerja Terus berusaha Membawa Alat-alat Kontruksi Untuk Di install Di tempat ini Dan sepertinya Kalau kita lihat Di atas gurubak itu Semacam Triplex Ataupun Papan-papan Sebagai Brikes Untuk Pembentukan Beton Di tempat ini Dan kalau kita lihat Penghamparan Batu balasnya Terus dilakukan Dan disini Teman-teman Di Ram Barat Ataupun Di Tribun Barat ini Nantinya akan ada 2.500 Peks ya Jadi Di sisi Selatan itu Ada 400 Terus di sisi Timur itu Ada 700 Dan di sisi Utara itu Ada 400 Dan di sisi Barat ini Nanti ada 2.500 Jadi totalnya Akan ada 4.000 Penonton Jadi naik Satu kali lipat Dari 2.000 Menjadi 4.000 Penonton Dan disini Di sisi kiri atas Kita lihat Banyak sekali Yudets Yudets Ataupun Drinase Yang Akan Menjadi Aliran air Jika di tempat ini Ada genangan ya Dan ini Menggunakan sistem Geopipe Teman-teman Jadi Di lapangan ini Ada beberapa Lapis ya Dan Di antara Lapisan-lapisan tersebut Ada semacam Pipa-pipa Atau selang-selang Dan ini Pembangunannya Ataupun Konstruksinya Menirip-mirip Seperti Lapangan Jis Ataupun Lapangan Persija Di Sawangan Depok ya Disitu juga Mempunyai Beberapa Lapisan Dan ada Selang-selang Atau pipa-pipa Untuk Menjadi Jalur Drinase Dari Genangan Air Ketika Ada Air Yang turun Dari langit Ataupun Air hujan Dan Sekitar Lain Disini Ada Excavator Claller Yang Berfungsi Untuk Menguruk Tanah Ataupun Membantu Percepatan Pengurukan Di tempat Ini Dan Nantinya Disini Juga Akan Sangat Banyak Sumur-sumur Serapan Teman-teman Karena Kita Ketahui Sumur-sumur Serapan Itu Dan Saat Ini Juga Pak PJ Heru Terus Bersaha Untuk Mengendalikan Banjir Di Jakarta Salah Satunya Adalah Membuatkan Sumur-sumur Serapan Yang Banyak Sehingga Diharapkan Dengan Banyaknya Sumur-sumur Serapan Itu Bisa Meminimalis Banjir Ataupun Genangan Di Pinggir Jalan Dan Tentunya Mengembalikan Cadangan Air Kita Ke Tanah Ya Sehingga Tidak Mengering Tanah Tersebut Ketika Masuk Musim Hujan Eh Musim Kemarau Oke Di Sisi Kiri Ini Adalah Sisi Timur Kalau Kita Lihat Tribunya Sudah Sangat Rapih Dan Terus Dilakukan Penyempurnaan Oleh Teman-teman Praik Dan Semoga Saja Usaha-usaha Dari Pemerintah Kita Ini Bisa Kita Rasakannya Secepat Mungkin Dan Tentunya Kita Harus Dukung Pembangunan Pembangunan Di Negeri Ini Teman-teman Sehingga Bisa Cepat Selesai Dan Bisa Kita Rasakan Manfaatnya Pastinya Dan Itu Aja Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Teman-teman Dan Saya Minta Maaf Jika Selama Penerbangan Ini Ada Salah-salah Kata Ataupun Salah-salah Review Saya Hanyalah Manusia Biasa Yang Tidak Luput Dari Kata Salah Ataupun Hilaf Dan Yuk Kita Dukung Terus Proyek Nasional Ataupun Proyek Daerah Sehingga Pembangunannya Cepat Selesai Dan Bisa Kita Rasakan Dan Di Depan Kita Ini Bagus Sekali Ya Pengerjaannya Teman-teman Proyek Dan Ini Dikerjakan 100% Tangan-tangan Insinyur Dalam Negeri Dan Pekerja Indonesia Sudah Membuktikan Pembangunan Salah Satu Tersukses Di Indonesia Itu Adalah Pembangunan Stadion JIS Dan Formula E Itu Menggunakan 100% Tangan-tangan Indonesia Teman-teman Dan Pemprov DKI Jakarta Membuktikan Bahwa Keterampilan Dari Insinyur Dan Para Pekerja Di Dalam Negeri Ini Sangat Berkualitas Dan Tidak Kalah Dengan Para Pekerja Asing Di Sana Itu Aja Mungkin Yang Bisa Sampaikan Dan Terima Kasih Untuk Para Pemimpin Negeri Ini Yang Terus Berusah Memberikan Fasilitas Yang Nyaman Dan Aman Untuk Rakyat Terima Kasih Untuk Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Yang Sudah Purnah Tugas Jazak Mula Kheran Kita Jangan Sampai Lupa Juga Teman Teman Dengan Orang Terdahulu Kita Karena Suatu Bangsa Yang Besar Itu Bangsa Yang Selalu Menghargai Jasa Orang Terdahulunya Karena Adanya Pembangunan Saat Ini Pun Pasti Ada Orang Terdahulu Atas Kebijakannya Sehingga Pembangunan Itu Ada Atau Sedang Berjalan Hingga Saat Ini Dan Saya Minta Maaf Jika Selama Penerbangan Ini Ada Salah-salah Kata Ataupun Salah-salah Review Saya Hanyalah Manusia Biasa Yang Tidak Luput Dari Salah Ataupun Hilaf Dan Akhir Kalem Saya Abdul Fattah Arifin Mohon Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Altyazı